Di dalam penjara, nyatanya hidup Dewa Persik tetap enak. Menurut pengakuan Ibu Daya, sering mudah di dalam rutan DP sering dipijit oleh teman-teman seselnya. Perlakuan baik yang diterima oleh DP tentu mencari bukti bahwa status keartisannya membuat DP tampak begitu spesial. Tak hanya itu saja, kadangkala DP diminta bernyanyi untuk menghibur para tahanan yang lain. Dipijitin katanya sama teman-teman, aku disini dipijitin mah, gak tau ini nanti apa lagi ceritanya. Baik-baik, aku dipijitin mah, aku disana kan sholat terus mah, katanya oh terus? Eh katanya orang-orang sana mah, apa katanya? Jangan sholat terus dong nyanyi, kemarin gitu ceritanya. Beratapi nasib di balik jeruji, Dewi Persik tampak tak mengalami kebosanan. Pasalnya banyak aktivitas yang bisa DP lakukan selama disana. Dan tak sebenarkah DP juga sering mengikuti pengajian yang memang selalu diadakan di dalam tahanan. Kan ada pengajiannya kayaknya kemarin. Dalam tuh ada pengajiannya? Ada pengajian. Kerasan apa ya? Ya kalau tanya-tanya. Ya namanya kerasan dan tidak kerasan, nyatanya sudah masuk sana ya. Biasa, luarbek-baik. Terima kasih.